Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Leskodat, telah mengeluarkan instruksi untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah bagi peserta didik tingkat SMA-SMK di wilayah NTT. Instruksi yang dikeluarkan pada selasa kemarin itu menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah akan dimulai pada 20 Juli mendatang. Dinas Pendidikan NTT sendiri telah menyiapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar nantinya. Namun demikian setiap sekolah diberi kewenangan untuk menentukan detail pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bersama dengan komite sekolah dan orang tua murid. Kita memberikan keleluasaan kepada sekolah dan juga komite dan orang tua. Pertama, sekolah kita berikan kemerdekaan untuk menentukan kapan dia mulai. Karena BDR itu filosofi dasarnya untuk kesehatan dan keselamatan warga sekolah, belajar dari rumah. Nah, beranjak dari kondisi itu, kita harus hati-hati dalam memulai satu proses tatap muka, pembelajaran dengan tatap muka. Oleh sebab itu, kita memberikan keleluasaan kepada guru atau sekolah dengan komite dan orang tua untuk berembuk. Berembuk, kita sudah bisa, anak-anak kita sudah bisa kita lepas untuk mengikuti proses pendidikan tatap muka. Kalau sudah bisa, silakan. Tetapi guru-guru dalam proses BDR, dia sudah harus masuk. Jadi, proses pembelajaran itu memanfaatkan fasilitas sekolah untuk melayani siswa secara daring ataupun secara luring. Dan kenapa guru harus masuk? Karena guru tidak saja nanti bekerja secara individual. Tapi mereka harus bekerja tim dalam rangka pemberian tugas-tugas kepada siswa yang tugas-tugas pembelajaran itu bersifat komprehensif dan kontekstual. Kewenangan yang diberikan kepada pihak sekolah nantinya harus disepakati bersama dengan komite serta seluruh orang tua siswa dengan mengacu pada standar protokol kesehatan yang berlaku serta kondisi terkini di daerah masing-masing terkait penyebaran corona. Meski proses kegiatan belajar mengajar baru dilaksanakan pada 20 Juli nanti, namun para guru sudah diwajibkan masuk sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan proses KBM nantinya.